Pemirsa, menyinggap tabir kali ini masih akan mengulas soal geger padepokan Dimas Kanjeng di Probolinggo, Jawa Timur. Siapa sangka ternyata taat pribadi yang disebut-sebut sebagai guru besar oleh pengikut padepokan telah merilis beberapa lagu religi. Sepertinya lagu-lagu tersebut dibuat untuk memikat warga agar mau bergabung. Selain itu ada pula cerita soal teror yang dialami keluarga Ismail Hidayah sebelum sang sultan itu ditemukan tewas terkubur di sebuah kebun tebu. Serta pengakuan langsung soal kebohongan-kebohongan taat pribadi dari orang yang pernah menjadi kaki tangannya. Dimas Kanjeng taat pribadi, pimpinan padepokan Dimas Kanjeng ini rupanya pintar mengambil celah. Selain menggunakan sihir dengan cara mengeluarkan gepokan uang untuk menarik perhatian masyarakat, ia juga membuat video klip tentang lagu-lagu religi. Semua liriknya menyanjung kebesaran sang pencipta. Tapi sayang, kelakuan taat pribadi tidak mencerminkan seorang umat yang baik, menipu banyak orang, dan menjadi otak pembunuhan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Yang saya cintai dan yang saya banggakan. Semua satri padepokan dimanapun Anda berada, kita bersyukur dan berterima kasih kepada Allah SWT bahwa album perdana padepokan sudah hadir di tengah-tengah kita. Dan mudah-mudahan album perdana ini menjadi kebaikan manfaat yang sangat tinggi bagi satri-satri padepokan. Taat pribadi, pimpinan padepokan Dimas Kanju memang selalu mencari celah untuk menarik orang-orang agar mau bergabung di padepokan miliknya. Salah satunya dengan membuat video klip yang berisi lagu-lagu religi. Dipadu dengan adegan-adegan saat ia mempertontonkan kemahirannya, mengeluarkan gepokat uang dari bagian belakang jubah. Dalam video klip ini juga terlihat Ismail Hidayah dan Abdul Gani, dua mantan pengikutnya yang telah dihabisi orang-orang suruhan Sang Kanjeng. Ada pula Priyambodo, salah satu pengikut taat pribadi yang diduga kuat terlibat dalam kasus pembunuhan Ismail dan Abdul Gani. Pengikut taat pribadi memang sungguh luar biasa. Jumlahnya hingga mencapai puluhan ribu orang. Bahkan disebut-sebut ada yang berasal dari Australia. Yang dari Australia itu yang dibawa Profesor Dr. Marwah Daud Ibrahim katanya, itu yang dari Australia itu langsung nyetor ke Kanjeng itu sekitar 20. Kalau nyetor ke Kanjeng langsung itu harus 1 M ke atas. Minimal itu 500 juta. Kalau dibawahnya itu, ya itu sudah melalui Sahal, Pak Sahal atau yang disebut Pak Mis Hal Budianto itu, ya panggilannya Sahal. Dan dari Sahal itu di-store ke mall. Hajim mall itu, yang lengkapnya Karimullah Ervan Ependi. Itu iparnya Kanjeng sendiri. Di sisi lain, pihak Pak Depokan juga kerap mengadakan acara seperti istigosah, ziarah kubur, atau sesi penjualan suvenir Pak Depokan. Acara-acara ini tentu dimanfaatkan oleh taat pribadi dan para pengurus Pak Depokan untuk mencari keuntungan. Di setiap acara istigosah, taat pribadi juga memberikan air yang dianggap bisa mendatangkan kebaikan bagi si pengikut. Memang ini katanya santrinya sendiri, kebanyakan itu setelah istigosah itu kan dikasih air. Dan tidak sedikit juga kalau santrinya itu pulang rata-rata, saya lihat, saya tahu, ya bawa air di aku. Wah, itu dah. Dan air itu, wah, kalau sudah, ya, enggak tahu lah kalau sudah dikena. Menurut semuanya dah. Matanya itu dibutakan, kupingnya itu ditulikan, mulutnya itu dibisukan. Mereka itu sudah kena bahasa ininya, sudah kena gendam itu, melalui air itu. Ya, mereka itu ya sudah. Jadi ngikut apa katanya komando sana, suruh merapat, merapat ke dalam semuanya. Di dalam tenda itu. Bayangkan orang yang di dalam tenda itu orang-orang yang lumayan semuanya lho. Mereka itu orang yang punya uang. Soal mahar, jelas. Kalau misal Budianto merupakan orang yang dipercaya oleh taat pribadi untuk menarik mahar dari para pengikut padepokat. Padepokan Dimas Kanjeng yang dipimpin oleh taat pribadi sudah berdiri sejak 2006 lalu. Sepuluh tahun sudah padepokan yang digembor-gemborkan bisa melipat gandakan uang ini menipu para pengikutnya yang telah menyetor uang mahar. Najmiah, wanita ini sudah pergi menghadap Sang Halik. Namun, ada cerita menarik dari wanita yang akrab di sapa bunda ini. Selama menjadi pengikut padepokan Dimas Kanjeng, ia sudah menyetor uang mahar yang jumlahnya mencapai 200 miliar rupiah. Dan janji taat pribadi yang akan menggandakan uangnya itu hingga kini tidak terrealisasi. Mirisnya lagi, ternyata uang dan benda-benda yang diberikan oleh taat kepadanya semua palsu. Kamis 22 September 2016, taat pribadi pun akhirnya ditangkap saat bersembunyi di dalam padepokannya di desa Wangkal, Probolinggo, Jawa Timur. Ada sosok Marwah Daud Ibrahim, politisi yang namanya sudah berkibar saat proses penangkapan. Ternyata, Marwah merupakan ketua Yayasan Dimas Kanjeng. Ia pun rela melepaskan jabatannya sebagai Ketua Komisi Terempuan Remaja dan Anak Majelis Ulama Indonesia. Marwah lebih memilih menjadi pengikut taat pribadi. Sebelum meninggal, memang almarhum itu bilang ingin melapor ke Jakarta. Suami saya juga sudah terancam. Orang-orang suruhan taat pribadi yang kini telah dijebloskan ke dalam jeruji besi penjara bernyanyi. Mereka mengakui semua perbuatannya. Menghabisi nyawa Ismail Hidayah dan Abdul Ghani, Sultan di padepokan Dimas Kanjeng. Bukti soal pembagian uang setelah eksekusi dilakukan pun kami dapati. Berikut liputannya. Track recordnya pribadi itu enggak ada bagus-bagus sama sekali. Tau teh itu bermasalah. Di Amaliza juga dia bermasalah. Saya mau padepokan benar-benar hancur. Hancur, lembur. Seorang-orangnya hancur, lembur. Bahkan bergipun. Tidak sulit mengenali mereka. Penggandaan uang yang dijanjikan tak pribadi kepada para pengikutnya tidak pernah ada. Emas batangan, uang, serta benda-benda pusaka yang ia berikan kepada pengikutnya pun ternyata palsu. Jadi jelas sudah, kalau taat pribadi adalah seorang penipu ulung yang telah memperdaya puluhan ribu orang. Sebenarnya kebobrokan padepokan sudah terbongkar sejak dua tahun lalu. Kalau saja, Ismail Hidayah dan Abdul Ghani, dua orang sultan di dalam kepengurusan padepokan itu, tidak terbunuh. Karena mereka berdualah yang hendak membongkar semuanya. Jasad Ismail Hidayah ditemukan terkubur di sebuah kebun tebu di desa Tegal Sono, kecamatan Tegal Siwalan, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, 14 Februari 2015. Sedangkan, Jasad Abdul Ghani ditemukan mengambang di Waduk Gajah Mungkur Wonogiri, Jawa Tengah pada 14 April 2016. Saat ditemukan, kondisi jasad keduanya sama persis. Kepala terbungkus, kantung plastik dan kedua kaki serta tangannya terikat. Beberapa saat sebelum tewas, Abdul Ghani sudah sempat melaporkan kasus penipuan yang menyeret nama taat pribadi ke Bares Krimabes Polri. Tanggal 10 Maret 2016, surat panggilan dari Mabes Polri datang. Pada 18 Maret, ia pun memenuhi panggilan polisi sebagai saksi. Selanjutnya, tanggal 12 April 2016, Abdul Ghani dijadwalkan kembali untuk hadir di Bares Krimabes Polri sebagai saksi. Sayangnya, belum sempat memenuhi panggilan polisi, Abdul Ghani sudah ditemukan tak bernyawa pada 14 April 2016. Pelaku-pelaku ini memang sudah mempunyai rencana. Jadi, kita kembali lagi sebelum tanggal 2, di tanggal 31 Januari 2015 ini, sudah dibuatkan rencana oleh manajer pelaku bahwasannya akan dipersiapkan untuk pembunuhan daripada Ismail Hidayah ini. kemudian Abdul Ghani juga begitu di tanggal 13 April 2016 dia ditemukan di Kabupaten Wonogiri dari pengakuan semua pelaku bahwasannya Abdul Ghani dibunuh di Padepokan itu di tanggal 12 12 April 2016 Sebelum ditemukan tewas sebenarnya Abdul Ghani sempat bercerita kepada istrinya Erwin Haryati kalau ia akan melaporkan kasus penipuan yang dilakukan oleh taat pribadi ke Mabes Polri Sebelum meninggal memang almarhum itu bilang ingin melapor ke Jakarta untuk Pak Depokan ini gitu loh karena suami saya juga sudah terancam kalau keluar disitu pasti bakal terbunuh gitu loh karena temannya yang dulu satu tahun sebelum suami saya meninggal itu sudah dibunuh seperti itu taat pribadi telah memerintahkan kaki tangannya untuk menghabisi Ismail Hidayah dan apikan aparat kepolisian Probolinggo pun akhirnya menetapkan taat pribadi dan delapan pengikutnya sebagai tersangka kasus pembunuhan dalam penggeledahan yang dilakukan di tempat tinggal Misal Budianto polisi menemukan bukti kuat soal keterlibatan sejumlah orang dalam kasus tewasnya Ismail dan Abdul Ghani buku ini merupakan catatan pembagian uang hasil kerja para eksekutor yang telah menghabisi nyawa Abdul Ghani Dalam buku ini ada nama Wahyu Wijaya Kurniadi Wahyu Serta Sersan Kepala Rahmat Dewaji Mereka diduga kuat menerima imbalan masing-masing sebesar 50 juta rupiah Bukti ini pun coba kami tanyakan kepada Misal Budianto alias saham Gak tahu Gak tahu Gak tahu Kan ini Pak Jadun Setelah ketahuan mayat dapat 6 hari dari kejadian itu kan Pak Jadun datang minta uang sebuah Saya ambilkan dari uang kas Tapi saya sudah memberitahu Istilahnya Selain itu kami juga sempat menemui Wahyudi pensiunan TNI Angkatan Darat dengan pangkat terakhir kolonel yang menjadi otak pembunuhan Buang ke kiri itu maksudnya apa? Pemurian Saya gak ngerti yang alat yang tapi tak ada yang saya gak ngerti pada saat kelaksanaan disini saya ketemu di jalan situ sudah berjalan jadi saya berkata semuanya ini terbengkar pada pokan Bimas tanjung keruntut pemimpinnya pun telah dibui tapi sayang harus ada korban jiwa untuk membongkar semua itu tentu peristiwa ini membuat pilu istri-istri yang ditinggalkan siapapun penyebab semua ini dia harus terima akibat siapa sebenarnya Ismail Hidayah orang yang telah dihabisi karena berusaha membongkar kebobrokan padepokan Dimas Kanjang yang dipimpin taat pribadi dan seperti apa sosoknya di mata sang istri berikut curahan hati bibirah semjan istri tercinta Ismail Hidayah kepada kami track recordnya pribadi itu gak ada bagus-bagus sama sekali tau te itu bermasalah di Amalila juga dia bermasalah saya mau padepokan benar-benar hancur hancur seorang-orangnya hancur bahkan bergipun tidak sulit mengenali mereka alhamdulillah Album ini dinyatakan sebagai sebuah persembahan untuk skanjing tak pribadi untuk nyajim rahmah hidayati bila berdoa adalah ruh yang semangat serta harapan kita ada dalam doa-doa beliau juga dinyatakan sebagai ajang satu rahmi antar santri santri-santri di rublik ini maupun santri-santri yang ada di mancanegara juga album ini dimaksudkan sebagai sebuah jawaban jawaban atas cinta kesetiaan pengabdian perjuangan juga jawaban atas sentimin negatif atas sukuat atas fitnah yang segelintir orang buddha nisbatkan Ismail Hidayah lelaki ini merupakan salah satu orang yang membesarkan padepokan di mas kanjeng jabatannya di padepokan sebagai sultan bertugas mengumpulkan uang mahar para pengikut padepokan untuk selanjutnya disetor kepada taat pribadi selaku pemimpin padepokan Ismail pun selalu ada setiap kali padepokan dimas kanjeng mengadakan acara seiring berjalannya waktu Ismail akhirnya hengkang lantaran tahu banyak soal kebebrokan taat pribadi ia pun berniat melaporkannya ke aparat kepolisian kini perjuangan Ismail hanya tinggal cerita sang istri Bibi Resemjan kini menanggung segala konsekuensi niat baik Ismail Sampai bisa tanya teman sekolahnya satu-satunya yang saya benci dari dia Itu kebaikannya Benar Suatu yang saya benci dari dia itu kebaikannya Saya dan anak-anak ini keluarga inti dia Tapi dia tidak pernah perlakukan saya dan anak-anak ini Sebagai keluarga inti Biar tahu Saya kadang protes ke dia Kalau ini kalau sakit apa pada epokan yang ngerumat kau Kalau kalau sakit apa orang-orang yang ngerumat kau Aku yang ngerumat Kalau ada apa-apa sama aku yang susah Bukan orang lain Selalu saya bilang sama dia Tapi dia selalu tenangkan saya Hidup kita ini sebentar Kalau tahu aku Besok kalau aku mati Allah nanya untuk apa hidupku Aku menjawab apa Cuma jaga kamu Kita hidup bukan untuk itu Bagaimanapun kondisi suami sekarang Dia hidup Atau dia sudah wafat Siapapun penyebab semua ini Dia harus terima akibatnya Bukan cuma penghilangan suami Bukan cuma penculikannya Bukan cuma penyiksaannya Bahkan penghilangannya Untuk semua fitnah yang mereka berikan sama suami Mereka harus bayar Mereka harus bayar Kalau itu tidak salah ingat ya September 2010 kurang lebihnya Saat itu santrinya bisa dihitung Suami saya ini memang dari dulunya itu Dia suka Barang mistik Dikasih Saya tidak mengukirin Dikasih memang Kadang dikasih 500 300 1 juta Pernah Tapi uang itu tidak pernah diapak pulang Dia bagi di sana Ismail itu kalau ke sana Sebelum keluar dari rumah Dari ruangan dalam Di luarnya sudah banyak yang nunggu Dia yang nunggu minta jatah di dia Dia bagi uangnya Ya lima puluhan Ya seratus Dia bagi sama orang-orang Dia tidak pernah pulang bawa uangnya Saya belum pernah menikmati uang Dia yang dia bawa Dari Pak Depokan Tidak pernah Uang santri yang mana? Buktikan sama saya Kalau memang ada uang santri yang ikut di kami Iya kan? Buktikan jangan cuma omong to Kalau saya apa yang saya omongkan Saya berani tanggung jawab Saya ada bukti Kalau cuma omong to Anak saya yang TK pun Anak saya yang TK pun Bisa ngomong Kepada kami Bibi Resemjan juga menceritakan Soal kebobrokan Pak Depokan Dimas Kanjeng Yang dipimpin Paat Pribadi Saya dulu mengenal dia itu Orang baik Dulu dia orang baik Saat kondisi masih tidak punya Dia orang baik Dia lupa darat Bukan cuma lupa daratan Sifat manusianya Keluar full Seribu persen itu Dia lupa asal-usul dia Dia lupa dari mana hata yang dia punya Dia lupa janji-janji dia Sekarang hidupnya hanya untuk foya-foya Anaknya Pelesiran keluar negeri Sedangkan santrinya dimakan tidak ada Uang dari mana yang dibuat jalan-jalan anaknya Mobil Yang pakai atapnya bisa dibuka Dari mana Dulu mobilnya sepeda saja tidak ada Sekarang mobilnya mewah-mewah Dari mana Kerja Kerja apa Saya ingin tahu kerja apa Punya Pak Depok Mas yang dia bilang Mas yang mana Buktikan semuanya Suami saya sudah buktikan Kalau itu tidak ada Semuanya abal-abal Sudah Itu semua kerjanya gym Tidak ada yang bisa menggadakan uang Kalau yang ditunjukkan Pas acara-acara uang Yang berkeranjang-keranjang Berpeti-peti Berkoper-koper Itu Itu bagian atas uang Bagian bawah itu Uang palsu yang mereka cetak sendiri Percetakan di dalam Saya belum tahu Tapi yang jelas Itu mereka cetak sendiri Itu yang saya tahu Ada salah satu santri mereka itu Yang Kerjanya itu Bertugas untuk itu Bukan cuma itu Mereka ini berani bikin Cep palsu Siapapun yang terlibat Sekecil apapun Keterlibatan dia Walaupun hanya menunjukkan Itu loh Ismail Saya mau dia pun terima Akibatnya Saya mau padepokan Benar-benar hancur Saya mau padepokan Hancur Seorang-orangnya hancur Bahkan debu pun Tidak sudi Mengenal mereka lain Sungguh cerita pilu Seorang anak manusia Yang ingin mengungkap Sebuah kebenaran Kalau sudah masuk Sahabat santri Pada epokan itu Kalau mati Nanti Setelah dikuburan Langsung dijemput Oleh Aba Ilyas Aba Dofir Dan Aba Balkan Sejak usia muda Taat pribadi memang Sudah mengemari Segala sesuatu Yang berbau klenik Berguru kesana kemari Hingga akhirnya Menjadi murid Aba Ilyas Sejak itulah Nama taat pribadi Dikenal banyak orang Dan akhirnya Bisa mempengaruhi Pengikutnya Dengan sihir-sihir Yang menakjubkan Track recordnya Pribadi itu Tidak ada bagus Tidak sama sekali Tauti itu Bermasalah Di Amaliza juga Dia bermasalah Sama alfadepokan Benar-benar hancur Hancur lembur Seorang-orangnya hancur lembur Bahkan benuk pun Tidak subi Mengenali mereka Sama alfadepokan Namanya belakangan ini Moncer Sebagian besar Masyarakat negeri ini Membicarakan Soal sepak terjangnya Siapa lagi Kalau bukan Dimas Kanjeng Taat pribadi Orang yang disebut-sebut Bisa menggandakan uang Pengikutnya ribuan Terdiri dari berbagai macam Kalangan dan agama Setelah kami telusuri Ternyata Pemimpin Padepokan Dimas Kanjeng Ini bukanlah Siapa-siapa Di desa Wangkal Kabupaten Probolinggo Jawa Timur Inilah Taat pribadi kecil Tinggal bersama orang tua Dan lima saudaranya Taat Merupakan anak pensiunan polisi Ayahnya Bernama Mustain Sedangkan ibunya Bernama Angratin Wanita keturunan Arab Jabatan terakhir Sang ayah sebelum pensiun Adalah Kapolsek Gading Di desa Wangkal Kami bertemu dengan Mistari Seorang tukang pijat Yang merupakan Teman kecil Taat pribadi Menurut Mistari Sejak remaja Taat pribadi Memang memiliki Kegemaran berguru Dan bertirakam Mulai dulu itu Dia sudah punya dasar Sering-sering ke rumahnya Ustaz, Kiai Dia sering Sembayang malam Tahajud Saya yang tahu Kalau dia Mungkin sudah tahu Mungkin sudah Dia meroseh Narik-narik Sudah tahu Mungkin itu Sebelumnya Jadi Kanjeng Seperti ini Pokoknya Dia Punya karoma Istilahnya Banyak temannya Disenangi teman Disenangi orang-orang Dulu Kalau ketemu saya Di atas Masih di Cangkelet Diuntalin Sama uang Ini saya dulu Teman lama Teman mulai kecil Dia tahu Kalau saya Tidak punya uang Saya susah Itu Tidak Dikasih banyak Dikasih Satu juta lebih Kadang-kadang Hingga kini Kedekatan mistari Terus terjalin Ia mengaku Sering dipanggil Kepadepokan Untuk sekedar Memijat taat pribadi Meket sekitar Ya gak tentu Kadang-kadang Satu minggu itu Empat kali Kadang-kadang Lima kali Tergantung dari Capeknya Mas Kanjeng lah Kalau capek Ya langsung dipanggil Usai berkeliling Untuk mencari Ilmu kesaktian Taat pribadi pun Akhirnya menjadi Murid kepercayaan Abah Ilyas Dan sejak itulah Namanya Langsung dikenal Oleh sebagian besar Warga di wilayah Tapal Kuda Jawa Timur Yang meliputi Pasuruan Probolinggo Lumajang Jember Situ Bondo Bondowoso Dan Banyuwangi Lelaki ini bernama Muhammad Tarwi Atau yang biasa Disapa Ubet Dialah salah satu orang Yang tahu banyak Soal tabiat Taat pribadi Dan Ubet juga Mengaku pernah Bertemu dengan Abah Ilyas Emang Juni Aidi Pernah ngomong Nama saya Wah ada Ada orang hebat Seperti ini Nanti Oh ya Tapan mau datang Maksudnya ini Haji Ilyas Nanti Bentar lagi Saya tes Kalau memang Ada orang hebat Dalam hati saya Ini mengatakan Saya ketemu Tapi dalam hati Assalamualaikum Dalam hati Dia langsung jawab Waalaikumsalam Saya juga cengen Hebatnya Jadi Apa yang dilakukan Oleh taat pribadi Saat ini Sangat Bertolak Belakang Dengan apa Yang diajarkan Oleh Abah Ilyas Haji Ilyas Tidak pernah Mengajarkan Seperti ini Kalau Abah Ilyas Ini orangnya Waalaala Ya Allah Santun sekali Sangat Santun sekali Waalaikah Saya aja Saya yang muda Kayak gini Baupet Sudahlah Saya tidak bisa Ini Memang ini orang Orang hebat Rupanya Memang sejak dulu Taat pribadi Kerap Membuat Masalah Ia beberapa kali Sempat Mengakali Warga Track recordnya Pribadi itu Tidak ada Bagus-bagus Sama sekali Dia Dulu KUT itu Bermasalah Katanya Dan juga Salah-salah Banyak lah Itu Di Amalilah juga Dia Bermasalah Terus Apa hebatnya Dia bilang Tidak ada Tidak ada Apakah pribadi Dia orang Tidak ada Kelakuan buruk Taat pribadi Juga sempat Disampaikan Mantan pengikutnya Kalau sudah Masuk Santri Pada epokan Itu Kalau mati Nanti Setelah Dikuburan Langsung Dijemput Oleh Aba Ilyas Aba Dofir Dan Aba Balkan Seperti itu Jadi Dikumpulin Sama orang Wali Nah Justru Dari itu Santri-santri Itu Banyak Jarang Yang Solat Sudah Soalnya Sudah Ada jaminan Untuk Masuk Sorga Dalam hal Tipu Menipu Pak pribadi Sepertinya Memang Sudah Lihai Dulu Ia juga Pernah Menjadi Pengurus Di Yayasan Amalilah Yang Juga Bermasalah Orang-orang Itu Sudah Tidak Kuat Di rumahnya Karena Ditagih Sana Sini Ya Akhirnya Lari Di Padebukan Kalau Di Padebukan Masih ingat Yayasan Amalilah Yang Telah Menipu Ribuan Anggutanya Ternyata Taat Pribadi Pernah Menjadi Koordinator Pengepul Dana Di Yayasan Ini Trek Rekodnya Pribadi Tidak ada Bagus-bagus Sama Sekali Taut Itu Bermasalah Di Amalilah Juga Dia Bermasalah Sama Alsa Depokan Benar-benar Hancur Hancur Lebur Seorang-orang Hancur Lebur Bahkan Berbukun Tidak Subih Mengenali Mereka Kasus Sedugaan Penipuan Yang dilakukan Taat Pribadi Selaku Pimpinan Padepokan Bimas Kanjeng Mengingatkan Kita Pada Kasus Yayasan Amalilah Yayasan Ini Diketuai Oleh Almarhum Raden Aion Suharis Restuningrat Korban Yang terjerat Yayasan Ini Mencapai Jutaan Orang Dan Tersebar Hampir Di Seluruh Wilayah Indonesia Saat Itu Para Anggota Yang Sudah Menginvestasikan Uangnya Di Yayasan Amalilah Menunggu Pencairan Dana Sebesar 420 Triliun Rupiah Yang Berasal Dari Harta Bung Karno Presiden Pertama Republik Indonesia Yang Konon Tersimpan Di Bank Swiss Ada Hal Yang Menarik Jika Kita Bicara Soal Yayasan Amalilah Ternyata Taat Pribadi Pemimpin Padepokan Dimas Kanjeng Yang Kini Sedang Terjerat Hukum Pernah Menjadi Bagian Dari Yayasan Amalilah Menurut Teman Dekatnya Saat Itu Taat Pribadi Bertugas Sebagai Koordinator Pengumpul Dana Dari Masyarakat Yang Hendak Bergabung Ke Yayasan Amalilah Kalau Di Amalilah Itu Sendiri Dia 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 kan Kalau Tidak Salah Koordinator Salah Satu Pengepul Yang Dilarikan Seperti Itu Banyak Ada Banyak Tau Seperti Itu Sepertinya Berkat Pengalamannya Menjadi Koordinator Pengumpul Dana Di Yayasan Amalilah Taat Taat Pribadi Pun Mendirikan Padepokan Dimas Kanjeng Di Desa Wangka Probolinggo Jawa Timur Ironisnya Meski Sudah Terbongkar Belangnya Para Pengikut Padepokan Dimas Kanjeng Masih Saja Setia Kepada Taat Pribadi Mereka Masih Saja Ada Yang Bertahan Di Padepokan Kami Disini Sebetulnya Bukan Orang-orang Miskin Betul Mas Bukan Orang-orang Miskin Semuanya Ya Menengah Ke atas Ada Yang Kebawa Ada Sebagian Tapi Kalau Dilihat Dari Kemarin Program-program Yang Kita Canangkan Untuk Kemaslahatan Umat Itu Wah Luar Biasa Ternyata Orang-orang Intelek Semua Banyak Disini Dulu Poin Sementara Itu Alasan Lain Diungkapkan Satrio Mantan Pengikutan Pribadi Soal Mereka Yang Masih Bertahan Di Tenda-tenda Yang Ada Di Dalam Padepokan Orang-orang Itu Sudah Tidak Kuat Di Rumah Karena Ditagih Sana Sini Ya Akhirnya Lari Di Padepokan Kalau Di Padepokan Kan Aman Sudah Jadi Orang Mau Masuk Kesana Harus Melalui Ini Dan Itu Ada Yang Menarik Dari Padepokan Dimas Kanjen Kini Polisi Mulai Mengusut Keberadaan Makam Yang Ada Di Sekitar Padepokan Karena Bukan Tidak Tidak Mungkin Makam Makam Ini Merupakan Korban Pembunuhan Bagi Masyarakat Yang Merasa Kehilangan Anggota Keluarganya Setelah Menjadi Pengikut Padepokan Dimas Kanjeng Diminta Untuk Melapor Keaparan Kepolisian Cerita Dari Padepokan Dimas Kanjeng Sepertinya Masih Menarik Untuk Diungkap Masih Banyak Misteri Yang Belum Terpecahkan Dimana Keberadaan Tumpukan Uang Yang Jelas Terlihat Dalam Rekaman Video Misalnya Dan Oleh Siapa Uang Uang Tersebut Saat Ini Dipegang Demikian Menyinggap Tabir Kali Ini Sampai Jumpa Sampai Terima kasih telah menonton!